Dalam rangka pencegahan dan pemutusan mata rantai COVID-19 di Kabupaten Merauke, semua pos di lintas Kabupaten diaktifkan dan diperketat. Ini merupakan salah satu antisipasi yang dilakukan dari Satgas COVID-19. Menurut Kapolres, masyarakat yang hendak keluar maupun masuk ke Merauke harus mengurus surat izin jalan dan surat hasil rapi tes 3 hari sebelum melakukan perjalanan. Selain itu, kendaraan yang digunakan harus disterilkan sebelum melakukan perjalanan. Jadi terkait dengan antisipasi atau pencegahan, kita dari Satgas COVID-19 Merauke sudah memberikan aturan atau prosedur terhadap masyarakat yang akan pergi dari Merauke atau masyarakat yang dari luar Merauke akan masuk ke Merauke. Bahwa mereka harus memiliki surat hasil rapi tes minimal, maksimal 3 hari sebelum mereka masuk ke Merauke. Jadi kepada seluruh masyarakat dari Bokeh Digul, ataupun dari daerah-daerah di luar Merauke, termasuk juga dari masyarakat Merauke yang akan pergi ke luar Merauke, itu wajib hukumnya membawa surat hasil pemeriksaan rapi tes dari daerah asal. Kalau tidak memiliki itu, maka kami mohon maaf, kami akan tolak dan kami akan kembalikan ke wilayah sebelumnya dan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Merauke. Kehapaten Merauke dinilai baik dalam menangani COVID-19 di Merauke. Namun masyarakat di Merauke diminta jangan lengah atau sudah tidak mempedulikan aturan atau himbawan yang diberikan oleh Satgas COVID-19, sehingga Kehapaten Merauke bebas dari COVID-19. Kita melihat perkembangan di Merauke ini sudah cukup bagus penanganannya dan masyarakat Merauke juga sampai saat ini bisa beraktifitas dengan baik. Nah ini jangan sampai ketika kita longgarkan, kemudian banyak pembawa ataupun karier COVID-19 ini masuk ke Merauke dan menularkan, kita akan bekerja dari nol lagi. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama 3 bulan ini, hasilnya sudah jelas, sudah nyata. Kita saat ini dinilai berhasil dalam pengenangan COVID-19, maka kepada petugas-petugas di lapangan jangan sampai kendor, kita tetap semangat, kita tetap melakukan penyekatan-penyekatan dan filtrisasi terhadap masyarakat yang masuk ke Merauke.